Langkah selanjutnya setelah berhasil daftar prakerja dan gabung gelombang 70 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andriy Adili Brilian Nah langsung saja teman-teman disini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah setelah berhasil daftar prakerja khususnya gelombang 70 Nah ini kabar gembira buat teman-teman yang menantikan pembukaan gelombang 70 Bahwa hari ini tepat 5 Juli 2024 gelombang 70 resmi dibuka Nah mungkin buat teman-teman sudah berhasil daftar dan sudah gabung Nah disini saya akan menjelaskan ada 10 langkah selanjutnya setelah teman-teman daftar prakerja hingga cair insentif Langsung saja teman-teman langkah pertama setelah berhasil daftar prakerja adalah gabung gelombang Nah mungkin buat teman-teman yang sebelumnya sudah andaftar prakerja tetapi belum gabung gelombang Nah silakan langsung gabung gelombang di gelombang 70 karena hari ini sudah dibuka Tepatnya di tanggal 5 Juli 2024 pukul 12 siang Teman-teman harus segera klik gabung gelombang karena batas waktu gabung gelombang yaitu di hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 23.59 WIB Apabila teman-teman tidak gabung gelombang nanti apabila sudah ditutup teman-teman tidak bisa gabung gelombang lagi Jadi segera gabung gelombang 70 Nah selanjutnya langkah yang kedua setelah berhasil daftar prakerja adalah menunggu pengumuman lolos Nah setelah teman-teman gabung gelombang teman-teman silakan tunggu pengumuman lolos prakerja Jadi teman-teman tidak perlu melakukan apa-apa lagi yang penting sudah gabung gelombang dan tinggal menunggu pengumuman lolos Nah nanti secara bertahap status dashboard prakerja juga akan berubah Nanti setelah gelombang ditutup nanti statusnya dalam proses seleksi Nah kapan jadwal pengumuman lolosnya biasanya itu diumumkan di hari Rabu teman-teman sekitar pukul 12 siang Itu biasanya seperti gelombang-gelombang sebelumnya Tapi juga pernah diumumkan di hari Jumat teman-teman Seperti gelombang 69 yang lalu itu diumumkan di hari Jumat Nah pastikan teman-teman gabung di grup WhatsApp Nanti saya akan informasikan melalui grup WhatsApp apabila sudah diumumkan Jadi teman-teman silakan gabung di grup WhatsApp Link grup WhatsApp ada di deskripsi video ini dan di kolom komentar paling atas Selanjutnya masuklah langkah yang ketiga setelah teman-teman daftar prakerja adalah mengecek lolos atau tidaknya Nah prediksi pengumuman lolos itu biasanya di hari Rabu ataupun Jumat Nanti apabila sudah waktu pengumuman lolos silakan di cek lolos atau tidaknya Teman-teman untuk mengetahui lolos atau tidaknya itu bisa melalui dashboard akun prakerja Ataupun melalui email biasanya juga di emailkan teman-teman Nah apabila teman-teman membuka dashboard akun prakerja ketika pengumuman lolos tampilannya seperti ini Selamat Anda menerima kartu prakerja artinya teman-teman lolos mendapatkan program kartu prakerja khususnya gelombang 70 Nah apabila nanti ketika pengumuman lolos tampilannya seperti ini kamu belum berhasil Artinya teman-teman itu belum lolos mendapatkan program kartu prakerja Jadi apabila belum berhasil jangan berkecil hati teman-teman bisa gabung di gelombang berikutnya apabila nanti dibuka Nah apabila ada pertanyaan bagaimana cara agar lolos itu hanya pihak prakerja yang tahu teman-teman Jadi mungkin faktor rezeki apabila sudah rezekinya pasti lolos Nah selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat Langkah yang keempat yaitu menonton video prakerja Nah ini buat teman-teman yang sudah dinyatakan lolos prakerja Nantinya teman-teman diwajibkan untuk menonton video prakerja dulu Agar nomor kartu prakerja dan juga saldo pelatihan prakerja bisa muncul Jadi wajib menonton video prakerjanya nanti ada di dashboard prakerja teman-teman apabila lolos Selanjutnya masuk ke langkah yang kelima yaitu menyambungkan rekening Nah apabila nanti teman-teman dinyatakan lolos khususnya gelombang 70 Teman-teman silakan sambungkan rekening terlebih dahulu Nah pastikan sebelum menyambungkan teman-teman sudah menyiapkan rekening yang bisa disambungkan Nah dari pihak prakerja sudah menyediakan beberapa pilihan rekening Ada rekening bank itu seperti bank BNI dan juga bank BCA Kemudian juga ada rekening e-wallet seperti OVO, Link Aja, Gopay, dan Dana Silakan pilih salah satu Mau rekening apa yang digunakan silakan dibuat dulu rekeningnya Apabila menggunakan rekening e-wallet silakan di-upgrade dulu rekeningnya Nah kalau sudah siap rekeningnya tinggal sambungkan rekening Nah selanjutnya masuk ke langkah yang ke-6 Langkah yang ke-6 yaitu membeli pelatihan Nah apabila teman-teman sudah menyambungkan rekening silakan teman-teman bisa membeli pelatihan Nah untuk membeli pelatihan itu saya akan merekomendasikan teman-teman pelatihan yang terbaik Buat teman-teman yaitu pelatihan di lembaga pelatihan IEC Nah kenapa saya merekomendasikan nantinya teman-teman untuk membeli pelatihan di IEC Yang pertama selain nanti teman-teman mendapatkan insentif kartu prakerja sebesar Rp600.000 Teman-teman juga akan mendapatkan tambahan modal kerja dari IEC sebesar Rp1.050.000 Nah modal siap kerja ini adalah program dari IEC Jadi syaratnya apabila teman-teman nanti menyelesaikan 2 pelatihan di IEC Pelatihan mandiri teman-teman bisa mendapatkan modal kerja Rp550.000 Apabila teman-teman menyelesaikan 1 pelatihan webinar plus 1 pelatihan mandiri teman-teman bisa mendapatkan Rp600.000 Apabila teman-teman menyelesaikan 2 pelatihan webinar dapatnya Rp700.000 Apabila teman-teman menyelesaikan 3 pelatihan mandiri dapat Rp900.000 Apabila teman-teman menyelesaikan 1 pelatihan webinar dan juga 2 pelatihan mendiri dapatnya Rp1.050.000 Jadi keuntungannya banyak sekali apabila teman-teman membeli dan menyelesaikan pelatihan di lembaga pelatihan YEC Dan teman-teman wajib gabung grup WA agar kami bisa membimbing teman-teman Link grup WA ada di deskripsi video ini dan di kolom komentar yang disematkan Nah untuk membeli pelatihan di YEC sudah saya buatkan tutorial lengkapnya di channel Youtube ini Silahkan cek aja disitu sudah banyak sekali saya buatkan tutorial lengkap membeli pelatihan YEC Baik pelatihan mandiri ataupun webinar lebih mudahnya teman-teman gabung di grup WA teman-teman Nanti di grup WA akan diinformasikan lebih detail teman-teman Nah selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketujuh yaitu meridem voucher Jadi setelah membeli pelatihan teman-teman wajib meridem voucher agar bisa mengakses atau masuk ke pelatihannya Untuk meridem voucher apabila teman-teman membeli pelatihan di YEC itu bisa melalui halaman bakat.yec.co.id Nah tutorial lengkap redem voucher juga sudah saya buatkan Jangan khawatir teman-teman sudah lengkap semuanya Nah untuk melakukan redem voucher nantinya teman-teman harus memasukkan dua kode Kode pertama adalah kode voucher Kode voucher didapat dari transaksi pembelian baik melalui Bukalapak ataupun Tokopedia Nanti teman-teman bisa dicek kode vouchernya Nah selanjutnya teman-teman juga harus memasukkan kode redem Kode redem itu ada di akun prekerja Nanti bisa buka akun prekerjanya disitu ada kode redemnya Klik pelatihan yang sudah dibeli disitu ada kode redemnya Nah kedua kode dimasukkan nanti tinggal klik redem dan nanti akan muncul pelatihan yang sudah dibeli Nah kita masuk ke langkah yang ke delapan yaitu mengikuti dan menyelesaikan pelatihan Nah kalau sudah meredem voucher teman-teman bisa masuk ke kelas pelatihannya Nah selanjutnya teman-teman wajib mengikuti pelatihannya dan menyelesaikan pelatihannya hingga selesai 100% teman-teman Nah jangan khawatir nanti di grup WA juga akan dibimbing terkait mengikuti pelatihannya Dan juga diberi petunjuk terkait mengerjakan tugas-tugas baik praktek mandiri ataupun unjuk keterampilannya Nah nanti setelah menyelesaikan pelatihan akan muncul sertifikat di akun bakat IEC Kemudian juga akan muncul sertifikat di akun prekerja Nah langkah yang ke sembilan yaitu memberi rating dan ulasan Nah setelah menyelesaikan pelatihan teman-teman wajib memberi rating dan ulasan Agar bisa muncul jadwal insentif Nah selanjutnya langkah yang terakhir yang ke sepuluh yaitu mencairkan insentif Nah nanti teman-teman tinggal menunggu insentif cair sesuai jadwal Insentif akan ditransfer langsung ke rekening yang teman-teman sambungkan Nah itu dia teman-teman langkah selanjutnya setelah berhasil daftar prekerja Ataupun setelah gabung gelombang 70 Silahkan ikuti langkah-langkah tersebut Nah intinya teman-teman silahkan gabung gelombang 70 Dan nanti tinggal menunggu pengumuman lolos atau tidaknya Pastikan kalau sudah lolos teman-teman membeli pelatihan di IEC Dan agar bisa mendapatkan tambahan modal kerja hingga 1.050.000 rupiah Modal kerja itu berupa uang yang akan ditransfer langsung ke rekening e-wallet teman-teman nantinya Dan untuk mendapatkan modal kerja silahkan nanti gabung di grup WA Link grup WA ada di deskripsi video ini dan di kolom komentar yang disematkan Dan jangan lupa kalau sudah membeli pelatihan di IEC Jangan lupa mendaftar modal kerja di link bit.ly Garis miring modal kerja IEC 2024 Nah itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua Saya Ahiri Wassalamualaikum Wr. Wb